Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya Imam Solikin Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hyperlink Hyperlink digunakan untuk menghubungkan antara satu file dengan file lain atau dokumen dengan dokumen lain Hyperlink juga bisa digunakan untuk menunjukkan suatu informasi Misalnya Kalian bisa klik disini untuk melihat video lebih lengkap Pada kata disini bisa kalian buat untuk hyperlinknya Atau juga hyperlink juga bisa digunakan untuk pintasan mengakses halaman web lainnya Itu penjelasan dari hyperlink Untuk selanjutnya kita bisa langsung praktekkan bagaimana kita membuat hyperlink Jangan lupa untuk langkah pertama kita aktifkan exam Kita buka exam Kita aktifkan Setelah keduanya aktif yaitu apatil dan xkl Kita minimiskan Kita buka browser Google Chrome Kita akses localhost Kita minimiskan Kita buka tool Sablum tag Untuk langkah pertama kalian buat file Karena disini kita sudah membuat file index Maka file index ini nanti akan kita gunakan untuk halaman pertama Dan dilanjutkan dengan file file lain yang kita gunakan untuk menghubungkan antara file index dengan file file lain melalui hyperlink Kita cek lagi tempat penyimpanan file index ini Supaya kita nanti tidak salah ketika memanggil file tersebut Kita cek Ini save as Index Berarti file index tersimpan di exam Htdoc dengan nama folder php1 Oke save Yes kan Selanjutnya kita buat file kedua File new Maka akan terbuat file kedua Kita simpan lagi Untuk penyimpanan diletakkan di folder yang sama yaitu php1 Bersamaan dengan file index Berarti kita buat disini Halaman 2 Halaman 2 Titik php Save Berarti kita sudah memiliki dua file yaitu file index dan file halaman 2.php Di halaman 2 kita tulis nama atau kita tampilan yaitu Halaman 2 Halaman 2 Halaman 2 Halaman 2 Dari Aplikasi Atau Web ini Berarti nanti ketika kita memanggil halaman kedua Berarti ada tulisannya halaman kedua dari aplikasi atau web ini Selanjutnya yang halaman pertama kita gunakan untuk memanggil halaman kedua Supaya kalimatnya ke bawah kalian bisa gunakan kode B D R Kemudian enter Lanjut ke paragraf berikutnya Yaitu misalnya tulisan Untuk mengakses Akses Akses Halaman Kemudian ke 2 Kalian Kalian Dapat Klik Klik Di sini Berarti nanti ketika kita klik di sini Menuju ke halaman 2 Untuk codingnya kalian buat A A Tutup dulu Kita tutup di sini Dengan A Sudah ada A Tinggal kita gunakan untuk memanggil linknya Href Nah di sini ada tanda petik 2 Ini kita gunakan untuk memasukkan link atau file yang kita ingin panggil Untuk nama filenya Kita tulis Halaman 2.php Berarti kita nantinya sudah bisa memanggil File kedua Dengan Tulisan Klik di sini Sebelum kita lihat kita simpan dulu Save Kita juga simpan file kedua Kalau tandanya bulat berarti belum kesimpan Kalian simpan terlebih dahulu Oke Kita lanjut untuk melihat atau mengecat Apakah sudah berjalan atau belum Kita buka browsernya Untuk nama tadi Sekalian harus ingat PHP 1 Jadi ketik lagi Localhost Slash PHP 1 Maka akan muncul halaman pertama Untuk halaman pertama isinya tadi Halaman pertama Untuk mengakses halaman kedua Kalian dapat klik di sini Nah huruf di sini Karena kita sudah kasih coding Untuk hyperlink Maka berubah menjadi tulisannya biru Kalian bisa klik Kita coba Klik Nah Menuju ke halaman Halaman kedua yaitu Halaman kedua dari aplikasi Atau web ini Sama seperti yang kita Buat di Sablintag Yaitu halaman kedua Halaman kedua Dari aplikasi ini Kita juga bisa Mengembalikan Menggunakan hyperlink Kita ingat Untuk ke bawah Kalian bisa gunakan BR Supaya kalimat berikutnya Berada di Bawah Kita buat kalimat Kalau Ingin Kembali Ke Halaman Pertama Kalian Bisa Klik Di Sini Berarti kata di sini Kita gunakan untuk Hyperlink Menuju halaman Kesatu Untuk penulisan hyperlink Tadi A Bisa langsung Kita Kita tutup dulu Kita buat A Kita tutup A Kemudian kita tulis HREF H REF Kita pilih Maka akan ada Tanda petik 2 Kita tulis Nama file yang ingin kita panggil Index Titik PHP Oke Jangan lupa Disimpan Kita cek lagi Kita refresh Maka akan muncul Pada halaman kedua Yaitu Halaman kedua Dari aplikasi Atau web ini Kalau ingin Kembali ke halaman Pertama Kalian bisa Klik di sini Kembali ke halaman pertama Klik di sini Untuk ke halaman Kedua Terima kasih Itulah penjelasan singkat Tentang hyperlink Sampai jumpa Sampai jumpa